Intro Apa kabar Fortuner friends, ketemu juga gue Ringer di Formula Motor TV Jika kita berbicara tentang labor premise SUV di Indonesia Nama-nama yang kalian dengar tuh pasti kalau gak Fortuner, ya apa jero? Ya sebenernya wajar sih, karena dua mobil tuh bisa melambangkan status sosial buat sebagainya Tapi kalau dibilang bosen sih bosen ya, kenapa pilihannya kayak cuman dua itu terus? Nah, bagaimana jika gue bilang, di era dimana Fortuner dan Fajero sedang marak-maraknya jadi berman Ada pilihan lain yang sebenernya bisa dengan mudah mengalakkan SUV mainstream tersebut Nonton video ini sampai habis Sebelum kita lanjut, pastikan kalian tidak lupa untuk like video ini Dukung kami dengan cara subscribe dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi Agar kalian bisa semakin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya Yang hanya ada di Formula Motor TV Oke, gue udah gak sabar banget coba kebosan mobil nih Mending kita jalan lagi langsung Oke, kita udah di dalam Nissan Terra dan ini gue juga baru pertama kali banget nih coba mobil nih Karena mobilnya agak gak umum ya Tapi banyak yang bilang sih mobilnya enak Nah, sekarang kita coba aja Pertama-tama seperti biasa kita muter balik dulu Sekalian coba radius putar mobil ini Tapi ya biasanya mobil gede kita gak bisa Tapi ini setirnya jauh juga travelnya Tapi yang namanya mobil gede kita gak bisa berharap banyak ya Oke, kita udah muter balik Tadi mentok ya Kalau kalian tadi gak keliatan di shoot videonya Tadi mentok Memang mobil gede Jadi kita agak susah Memang harus jaga jarak Dan sekarang kita coba Kita bahas mulai dari fitur Nah, kita mulai dulu dari fitur Kenyamanannya Penunjang kenyamanannya Untuk standar ya Sesuai pada kelasnya Mobil ini sudah dilengkapi dengan Start swap engine Yang sudah semestinya Lalu, dia juga sudah dilengkapi Dengan roof monitor Jadi sama seperti Fortuner Dia ada roof monitor yang cukup besar Untuk penumpang di belakang Nah, dan yang pertama di kelasnya Dan tidak dimiliki kompetitornya Mobil ini sudah dilengkapi dengan Intelligent Around View Monitor Yang ada di terintegrasi ke spion tengahnya Jadi, kalau kalian bisa lihat disini Kalau kita pencet tombol tengahnya Itu dia akan ganti opsi ke Kamera 360 dan kamera depan juga ada Jadi, itu sangat membantu menurut gue Dan kalau kalian misalnya Nggak suka lihat kameranya Kalian tinggal cetek aja Itu sudah jadi kaca spion biasa Nah, dan juga Dia punya satu fitur lagi Yang sedikit unik juga Karena tidak dimiliki Mobil rivalnya Yaitu, dia ada tombol One touch stumble Untuk melipat Jog virus kedua Jadi, memudahkan akses juga Untuk kalau ada yang mau masuk ke belakang Atau kalau kalian mau naruh barang di belakang Butuh tempat yang ekstra besar Kalian bisa cuma tinggal Ini aja pencet Nanti dia auto kelipat sendiri Itu sih agak Penting, nggak penting Tapi dibilang canggih Ya canggih juga Soalnya dia taruh tombolnya di depan sini ya Bukan di belakang situ Jadi, niat juga sih Nissan buat fitur itu Tapi lebih dari itu Dia udah nggak ada lagi ya Ya mungkin malah disetir Dia ada tombol untuk volume Dan source lain-lain Dan ada cruise control disini Tapi dia belum dilengkapi dengan Pedal shift Tapi soal tenaganya Wah, nggak usah diragukan Tapi kita bahas tenaga Nanti aja Sekarang kita lanjut ke fitur keselamatan Dan untuk fitur keamanan sendiri Mobil ini sudah dilengkapi dengan Hill descent control Hill start assist Dan airbagnya itu Nggak tanggung-tanggung Dia udah ada 6 Jadi, buat penumpang depan sampai belakang Itu udah oke banget ya Ditambah lagi Mobil ini juga Sudah dilengkapi dengan Sensor-sensor canggih Seperti mobil Mazda Salah satunya adalah Blind spot monitoring Yang ada tuh Logonya kecil di spion itu Ditambah mobil ini sih Dari yang kita cari tahu Itu dia ada Land departure warningnya Tapi kita nggak menemukan Tombolnya disini Atau mungkin itu untuk Tera versi luar negeri Kita nggak tahu Dan buat kalian yang mungkin tahu Atau berbagi info Boleh komen di bawah ya Oh iya, satu lagi Aku hampir lupa Dia juga sudah dilengkapi dengan Stability control Nah, jadi mobil ini Memang Untuk fitur keamanan Dia didukung banget Sama Nissan Nissan nggak tanggung-tanggung sih Dan memang Nggak sia-sia ya Nggak sia-sia ya Dari S&N Cap Mobil ini Dia meraih bintang 5 Kalau nggak salah itu Dan bintang 5 itu ya Skor tertinggi dari penilaian S&N Cap Dan ya Untuk fitur-fitur keamanannya sih Ini bolehlah Dia cungi jempol Nah, sekarang berlanjut Kita bahas soal kekedapan kabinnya Karena mobil-mobil Mewah seperti ini Tentunya Kita mau Selama duduk di sini Kita nyaman ya Nggak cuma dia burung fiturnya Juga kita mau ditunjang oleh Fitur kenyamanan yang lain Dan salah satu itu adalah Kekedapan kabin Dimana yang gue denger Dan rasakan di dalam Duduk di dalam Nissan Terra ini Rasanya cukup kedap Kayak kita lagi ada di Kelilingi mobil nih Ada depan ada bus Ada truk Samping ada mobil Kira ada motor Itu suara dari luar Memang terdengar Tereduksi Tereduksi lumayan ya Jadi berasa kedap sih Di dalam mobil ini Suaranya itu berasa Kayak mungkin kalau Kaca Tutup Itu berasa kedapnya Berasa Perdaman kabinnya cukup baik ya Cuman memang Namanya mobil diesel ya Suara mesinnya sih Masih masuk ke dalam Jadi Ya kalian jangan berharap Ini seperti Mobil bensin Tapi sebenarnya Suara mesinnya itu Nggak masalah juga sih Karena kalau kalian ngebut Itu asik dengarnya Apalagi ini Suara dari Bawa juga nggak kedengeran Sampai sini juga Jadi Overall Secara duduk di dalam Kabin ini sih Secara kekedapan Nah selain kekedapan kabin Kita bahas soal Visibilitas mobil ini Dan gue rasa Kalau soal visibilitas Dia Nggak bisa dibilang Begitu baik ya Karena untuk pandangan ke depan Kayak kita nih Lagi dibunderan pas Untuk pandangan ke depan Itu sama sekali Nggak ada masalah Bahkan dengan posisi duduk gue Dan yang joknya ini Gue masih kayak commanding Karena Kabin sini itu kelihatan Jadi ke depan Gue nggak ada masalah Cuman Kesamping sini nih Pilar A nya itu Tebel juga ya Tebel Nggak ada Nggak ada Biasa Kalau pabrinan mobil lain Ada yang ngasih kaca kecil gitu Itu Walaupun kecil Tapi ngebantu untuk visibilitas Nah tapi kalau disini Itu Nggak Kita Nggak ada kaca kecil Yang bantu Bantu visibilitas Jadi agak tertutup Untuk sini Dan kaca belakang sih Agak kecil juga Tapi untungnya Mungkin Nissan udah tau Jadi dia Memang sengaja pakein Intelligent Around View Monitor ini Jadi ngebantu sih Apalagi kamera 360 nya Itu ngebantu banget Tapi kalau kalian misalnya Agak ini sih Mungkin agak Susah di pilar A nya aja Tapi selbinya sih Aman Karena kaca jendelanya juga Gede-gede Dan posisi duduk kalian juga Agak tinggi Di mobil ini Nah karena sebelumnya Kita udah pernah coba Nissan Navara Dan itu ternyata enak Sesuai thumbnail videonya Kita coba juga Mobil ini Di Speedbump yang kasar itu Seperti langganan kita Karena kita penasaran Apakah Nissan Navara Dan Nissan Terra ini Rasanya berbeda gitu Karena yang Nissan Navara Itu surprisingly itu enak Sekarang gue penasaran Kita coba Lewatin speedbump ini Di kecepatan 50 Oke Itu enak ya Itu enak Itu enak Kalau lebih kenceng lagi Berarti lebih redam lagi Enak Bantingan itu Enggak yang bikin kalian Bergelam Ini Ngayun Tapi Dia redam Benturannya ini Ini speedbumpnya kasar loh Kalau Kalau Pakai mobil Lain gitu Kayak mungkin Honda Jazz Kalian akan Sakit lewat ini Kalau kalian di atas 40 Tapi ini Gue gak ada masalah Jadi kayaknya Hampir gak berasa Ada speedbump yang kasar gitu Ini speedbump kasar Apalagi speedbump yang halus Ini pasti lebih enak lagi Nah sekarang kita bahas Posisi berkendaranya Setelah kita coba Suspensinya yang enak banget Dan Menurut gue Posisi berkendara ini Lumayan enak Karena Pengaturnya sudah elektrik Udah Buat kursi ini Dan ada lumbar supportnya Itu buat gue Enak banget Mobil yang ada lumbar supportnya Gak tau kenapa Enak banget Apalagi lumbar supportnya Dimajuin sampe mentok Nah terus Tapi sayangnya Mobil ini belum Dilengkapi dengan Pengaturan setir yang Komplit Dia cuman ada tilt aja Tapi dia belum ada Teleskopik Tapi untungnya Buat posisi berkendara gue Ini gak ada masalah ya Apalagi setirnya juga Enak digenggam Ini bahannya juga kulit Cuman Entah kenapa Mobil semahal ini Dia belum ada aja Teleskopiknya Dan Yang kedua Kalau armrest sih Ini dia gak masalah Disini kita dapet Disini dapet Dapet tiket Tiket aja Karena ininya pendek Dan Kekurangannya satu lagi Mungkin dia kurang Kasih pegangan disini Handle yang harusnya Menurut gue ada gitu ya Cuman disini gak ada Tapi disisi penumpang ada Gue gak tau kenapa Nissan lupa Gue taruh di Sisi pengemudi Tapi secara overall Tenang aja Ini gak ada masalah sama sekali Karena menurut gue Ya cuman kurang-kurang Yang dikit kayak tadi ya Tapi duduk disini sih Masih enak Masih gak ada masalah sih Kalau duduk lama dulu disini Masih enak kok Posisi berundaranya Nah kita udah Cek tadi Suspensinya Dan Sekarang gue penasaran Untuk kita coba bawa Mobil ini bermanuver Seharusnya sih masih enak ya Karena tadi Suspensi itu Karakternya yang Meredam Bukan empuk Bukan empuk Sekarang kita coba Oke Mobil ini Gak bikin Limbung parah sih Enggak ya Gak seperti Kebanyakan mobil tinggi lainnya Buat Bermanuver pun Masih lumayan oke Gue gak yakin Fortuner rasanya Lebih enak dari ini sih Walaupun misalnya Sama-sama enak Tapi gue gak yakin Fortuner rasanya Lebih enak dari ini Buat bermanuver Kayak enak deh Masih enak-enak aja gitu ya Masih Suspensinya masih mendukung Nah Sekarang ketika kita udah coba itu Gue penasaran satu Gue penasaran performa mesinnya Yang memang Jagoan dari Mobil ini Karena Spek mesinnya itu Dia Gak dimisah ngalahin di kelasnya Apalagi kalau kalian Bandingnya sama Yang di kelasnya itu kan Fortuner dan Pajero ya Gak dimisah ngalahin Dan ini tenaganya Emang paling buas banget Tadi gue juga udah coba sedikit Kalau di bejek Mobil ini udah ngajak lari Dan itu Enak banget sih Gila Parah Gue gak berasa Fortuner bisa begitu Nah sebelum kita coba 0-100 Gue mau kasih tau dulu Kalian Spesifikasi mesinnya Di balik tampilannya yang gagah SUV buatan Nissan SUV buatan Nissan ini Juga dibekali dengan mesin yang memiliki Performa yang paling buas Di antara rival-rivalnya Yang ada di Indonesia Nissan Terra Memiliki kapasitas sebesar 2428 cc Yang sudah dilengkapi dengan Turbo Diesel Intercooler Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga Maksimum sehingga 190 PS Di 3600 RPM Serta menyemburkan torsi maksimum sebesar 450 Nm Pada 2000 RPM Performa yang buas tersebut Disalurkan melalui transmisi otomatis 6 percepatan Jika Anda adalah seorang yang menyukai Performa mesin yang tinggi Maka sudah jelas bahwa mobil ini adalah juaranya Sebagai perbandingan Berikut kami tampilkan tabel yang membandingkan Performa mesin Nissan Terra Dengan rival-rivalnya Nah kita sudah muter-muter Kurang lebih 15 menit lah Seperti biasa Dalam kota hitungannya Dan Angka fuel economy Konsumsi bahan bakar Rata-ratanya yang kita dapatkan Disini adalah 9,3 liter Per 100 km Dan kalau gak salah itu Kalau dikonversikan jadi Per Kilometer per liter Kalau gak salah ya jadi 10,an 10,6 10,7 Mungkin kalau gue gak salah Kalau salah mau dikoreksi Ya tapi kira-kira segitulah Ya dibilang Irit apa enggak Itu salah kaki gue Karena kaki gue barusan Tidak ekonomis Gaya berkendaranya Ngebejak-bejak Karena memang mobil ini asik Di bawah lari Dan ya Tapi untungnya Mobil ini kan bahan bakarnya solar ya Jadi belum Tidak semahal bensin lah Kalau kalian mau isi Asalkan kalian rutin ganti Filter solarnya Itu dia hasil Rata-rata konsumsi Ban bakarnya Sekarang kita coba 0 sampai 100 Nah sekarang kita mau coba 0 sampai 100 Karena dari tadi gue bejek-bejek Itu memang mobil ini Kayaknya tuh Ayo coba sampai 100 Coba sampai 100 Karena gue juga penasaran Banget ya Mobil ini kan Emang di atas kertas Itu ngelebihin Pazero dan Fortuner Dan kalian tadi bisa Lihat spesifikasi sebelumnya Jadi gue pengen coba Kenyataannya Apakah memang mobil ini Sekenceng itu Apa enggak Karena kalau enggak sih Ya mobil ini Cuma itu aja Kunggulannya Nah sekarang gue mau coba Coba Siap-siap Oke 80 90 100 Cepet banget mobil Kenceng banget Kenceng banget Berasa-berasa-berasa Ini lebih kenceng dari Fortuner Atau Pazero sih Atau Ya Pasti lebih kenceng dari itulah Sama gue yang Enggak berpengalaman Soal Ngebut-ngebutan Mobil Cuma kakinya aja Yang tidak ekonomis Tapi ini berasa kenceng banget sih Ini berasa kenceng banget Gue Gue enggak ngerti kenapa Orang-orang jarang Ngelirik mobil ini Kalau nyari performa Mungkin mereka keingetan Kebanyakan Dakar Tapi Mobil ini kenceng loh Bener-bener Di atas Dakar Yang otomatis itu jauh Di atas Fortuner gitu Jadi kalau kalian ketemu mobil ini Bawa mobil ini Ketemu Dakar atau Fortuner Jalan Masih sama-sama standar Kalian gampang banget Lewatinnya Gue yakin Karena ini berasa kenceng banget Mobilnya Parah Oke sekarang kita Udah di belakang Kita sekarang disetirin Gue pengen tau Rasanya Duduk di belakang Nissan Terra Kita akan lewatin Speed bump Masih sama Rasanya masih enak juga Walaupun memang lebih berasa Karena kita Ini udah ban nih Disini Disini tuh udah Udah lakukan buat ban Jadi kita otomatis Lebih berasa Tapi tetep berasa enaknya Dan Satu hal lagi Yang enak Duduk di belakang sini Itu surprisingly Leg roomnya lega banget Gila Selega itu Leg roomnya Bener-bener bisa Selonjuran Lega Lega banget Pokoknya Gue gak yakin Pajero atau Fortuner itu Selega ini Kalau duduk Akomodasi di belakang Dan Head roomnya juga Cukup oke Udah cukup Ya oke lah Bisa berkeluasa lah Yang lucu disini Bentuk AC nya Puter-puteran ya Dia model Begini kayak Kayak kompor ya Kayak oven mungkin Nah ini lucu juga Dan kita Seperti yang tadi gue dijelasin sebelumnya Kita dapet Roof monitor Roof monitor yang Ya cukup menghibur lah ya Buat kalau kalian punya Ada yang punya keluarga Dan punya anak-anak Berjalanan jauh Juga dikasih film Enak Di belakang sini Kita masih dapet Jok dengan material kulit Yang bagus Material kulitnya Soft touch juga Kita disini masih dapet Jadi memang Kesan premiumnya itu Dapet dari mobil ini Walaupun sisanya itu Materialnya plastik Nah sehabis itu Di tengah sini Kalau kalian duduk berdua Dan emang Mungkin emang harusnya Cuma berdua Karena disini Gak ada Headrestnya juga Kita dapet Armrest dan Cup holder Untuk di tengah sini Jadi untuk di belakang sini Menurut gue Sini masih Nyaman Karena Kita barusan Lewatin truk Tapi itu Suaranya kedap Duduk sini masih nyaman Kita dapet AC juga Disini AC lagi Jadi bener-bener AC dua disini Dua di atas Dan di belakang ada lagi Buat penumpang di belakang Cuma untuk penumpang di belakang Memang agak sempit Yang dimana-mana Yang semua di kelasnya Itu agak sempit Di belakang situ Dan ya Di belakang sini Sudah tidak ada lagi Yang bisa dibahas Jadi mungkin kita balik Kita balik ke showroom sekarang Meskipun Nissan Terra Tidak sepopuler Fortuner Ataupun Pajero Gue rasa Sudah saatnya Mobil ini Mendapatkan Pujian yang sudah Selayaknya Dia dapatkan Karena Mobil ini Jika kita lihat Mobil ini Tidak berdasarkan Brand di belakangnya Nissan Terra ini Adalah salah satu Leather frame Yang tidak paling buruk Jika bukan Yang terbaik Dan untuk merikas hasil Test drive kita hari ini Dari segi interior Mobil ini Menawarkan kekedapan Kabin dan Suspensi yang nyaman Sehingga Membuat kita Melakukan perjalanan jauh pun Tidak akan terasa Ketika kita menyetir mobil ini Dan dari segi fitur Mobil ini juga Sudah dilengkapi Dengan fitur yang mumpuni Terutama di bidang Keselamatan Yang oleh karenanya Memberikan Nissan Terra ini Mendapatkan Bintang 5 Untuk dari lembaga ASEAN NCAP Dan di sisi mesin Mobil ini Dilengkapi dengan Mesin yang paling Buas di kelasnya Sehingga sudah jelas Jika Anda adalah Orang yang suka Performa mesin Nissan Terra adalah Jawabannya Buat Formula Friends Yang tertarik Untuk kepoin Mobil gagah ini Lebih lanjut Kalian pas banget Karena mobil ini Pajaknya masih panjang Yaitu Juni tahun 2023 Jadi kalian tinggal Pakai itu Nah buat kalian penasaran Harganya Pada hari kami syuting Nissan Terra VL Tahun 2018 Ini masih tersedia Dengan harga Yang bisa kalian cek Sendiri di Instagram resmi kami Yaitu At Formula Underscore Motor Atau juga ke Instagram sales kami Yang ada disini Dan jika ada Dari Formula Friends Yang ingin melihat Mobil saya berkualitas lainnya Kalian juga bisa Kunjungi website kami Di www.mobstripcast.com Atau bisa juga Follow TikTok kami Di At Formula Underscore Motor So dulu Friends Untuk video hari ini Kami tentunya Masih punya banyak Konten menarik Dan edukatif lainnya Yang akan kami sajikan Di channel Youtube kami Yaitu Formula Motor TV So pastikan kalian Like video ini Dukung kami terus Dengan cara subscribe channel kami Dan jangan lupa Bunyikan lonceng notifikasi Agar kalian tidak Ketinggalan update dari kami Pada akhirnya Gue Rainer pamit Undur diri dulu Sampai ketemu di video Selanjutnya Sampai ketemu di video